Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa upaya Pemkap Bintan untuk menekan penularan COVID-19 dengan cara memfasilitasi vaksinasi hingga ke pelosok daerah khususnya di Kabupaten Bintan. Menurut Gama F. Isna ini, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, pihaknya sudah bekerja sama dan selalu berkoordinasi dengan pihak terkait agar mempercepat vaksinasi di Kabupaten Bintan. Vaksin, Alhamdulillah, kita masih berjalan. Untuk di tahap pertama, mungkin Kabupaten sudah mencapai 75 lebih atau 76-77 lah di angka itu, hampir 80. Namun yang di tahap kedua sekitar masih 40. Jadi kita harus kerja keras, tetap meskipun yang tahap pertama tinggal sedikit, awal kan orang-orang yang resisten, yang perlu sosialisasi, yang perlu input usaha untuk memobilisasi, sehingga mereka semua bisa mau untuk vaksin. Dan tahap kedua, kita lebih berat lagi, karena masih harusnya yang mengikuti prosentasinya ternyata masih separohnya. Berarti kan kita perlu usaha lagi, kita harus sosialisasi, kita telusur apa mereka kalau belum pada datang, dan kita tentu perlu usaha-usaha yang bagus. Positif repital sudah angka di sekitar 3, hampir 4-3 persen, berarti sudah di bawah yang diharapkan, 5 persen. Kita tetapkan, kita anugkan terus, bahwa kita lakukan tracing, testing, sehingga nanti semoga yang dites banyak, namun yang positif sedikit, sehingga positif repnya akan tergagak. Sejauh ini isolasi terpadu kita seperti apa? Isolasi terpadu kita masih berjalan. Sekarang kita, namun karena kasus menurun, mungkin yang di kunang-kunang tidak kosong, tidak tegal yang di LPMP. Jadi kita kosong melatikan LPMP, nanti seandainya penuh tetap keduanya. Tapi semoga tidak penuh, karena kita kasus semakin turun, semoga malah segera, katakanlah selesai lah ya, isolasi terpadu. Namun kita tetap sediakan untuk antisipasi ya, bekerjasama dengan stegol selain, TNI, Polri, Kejaksaan, Kejati, semua yang berkontriksi dalam vaksinasi, kita bahu-membahu, juga dengan pemerintah ya, sama turun untuk dua sisi, dari kita siapkan untuk menyuntik, petugas kita, nangas kita, atau vaksinator, dari pemerintah daerah, kita dibantu oleh TNI, Polri yang juga melakukan vaksinasi, termasuk dukungan dari yang lain, kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi, yang berkontribusi juga, diharapkan masyarakat dimobilisasi. Ya, juga nanti seandainya ke PPN, sekali yang di rumah, tak bisa ke tempat, dan mungkin kita buat tim yang mobile, tim yang keliling, terima kasih. Terima kasih.